Video ini adalah kelanjutan dari film Black Summer. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, link ada di deskripsi. Terlihat Julius yang masih berjalan seorang diri di tengah hutan. Ia melihat bungkus makanan ringan di pinggir jalan dan langsung mengambilnya. Julius yang sudah tidak punya persediaan lagi, kini harus terus berjalan menahan lapar dan haus. Ia lalu mendekati sebuah bangkai mobil yang ada di dekatnya berharap ada makanan di dalamnya. Mendadak terdengar suara mobil mendekat membuat Julius segera masuk ke hutan untuk bersembunyi. Seorang pria terlihat turun dari mobilnya membawa senapan dan melihat lingkungan sekitar. Tak lama ia kembali masuk ke mobil dan kembali melanjutkan perjalanan. Julius pun keluar dari persembunyiannya. Kembali mendekati bangkai mobil tadi. Kini Julius dikagetkan dengan seorang pria yang berdiri menetapnya dari kejauhan. Melihat pria itu yang membawa senapan, Julius pun segera mengeluarkan pisaunya untuk berjaga-jaga. Pria asing itu menyapa Julius membuatnya langsung menanyakan apa yang pria itu inginkan. Pria itu mengangkat tangannya dan berkata bahwa ia tidak akan menembak Julius. Ia lalu memberikan sebotol air minum kepadanya. Julius pun segera meminum air itu. Pria asing itu lalu berkata bahwa ia telah mengikuti Julius sejauh itu dan ia merasa mengenali Julius. Hanya saja lupa siapa namanya. Pria asing itu nampaknya ingin mengajak Julius berjalan bersamanya. Ia lalu memperkenalkan dirinya yang bernama Bradwhite. Julius lalu memintanya untuk menebak namanya jika memang Bradwhite mengenal dirinya. Pria itu terlihat berusaha menebak nama Julius namun akhirnya ia meminta maaf karena tidak bisa ingat siapa nama Julius. Mendadak Bradwhite menyebut nama Kevin. Dengan sangat yakin Bradwhite memanggil Julius dengan nama Kevin dan menanyakan kabarnya. Julius pun menjawab bahwa ia bukan Kevin dan ia ingin mereka berdua mengambil jalan masing-masing. Pria itu terus meyakinkan Julius bahkan mengatakan bahwa jalan yang tengah mereka lalui itu berbahaya. Dan ia tahu jalan menuju sebuah tempat yang aman. Setelah berbincang banyak, akhirnya Julius pun bersedia pergi bersama Bradwhite. Keduanya berjalan bersama masuk ke hutan sambil Bradwhite menceritakan pengalamannya membeku dua hari. Mereka lalu berhenti setelah melihat kotoran hewan yang baru. Mereka merunduh dan melihat seekor kelinci di kejauhan. Julius sempat meminta senapan Bradwhite namun Bradwhite berkata bahwa ia bisa menembaknya sendiri. Sayangnya, kelinci itu lalu berlari. Mereka lalu dikejutkan dengan kedatangan seorang yang menunggangi kuda berwarna putih. Julius mengatakan bahwa mereka membutuhkan kuda itu. Bradwhite mengatakan bahwa mereka dalam bahaya jika menembak orang tersebut. Mereka akhirnya memilih melepaskan orang itu dan kembali melanjutkan perjalanan. Bradwhite menjelaskan bahwa perjalanan mereka masih panjang sekitar lima sampai tujuh hari ke depan. Julius pun kesal karena perjalanan mereka masih sangat panjang dan mereka tidak membawa persediaan cukup. Bradwhite lalu berkata bahwa Julius bisa mengambil jalan lain jika memang tidak ingin mengikutinya. Mereka lalu mendengar suara zombie membuat keduanya kompak bergegas mencari sumber suara itu. Mereka lalu menemukan seorang zombie yang tergeletah di bawah tertimpa sesuatu. Bradwhite memberikan sebuah batu kepada Julius dan memintanya untuk membunuh zombie itu. Setelah zombie-nya mati, Bradwhite mengambil sebuah ransel yang ada di sekitar zombie itu berharap mendapatkan persediaan. Di dalam ransel itu, mereka menemukan sebotol alkohol juga pistol lengkap dengan 13 peluru di dalamnya. Bradwhite lalu memberikan pistol itu kepada Julius dan memintanya untuk menggunakan pistol itu jika memang dibutuhkan. Namun mereka tetap mencari korek api atau pemantik untuk membuat api unggun. Bukan korek api atau pemantik mereka, hanya menemukan sebuah kayu yang bisa digunakan untuk membuat api unggun. Dengan susah payah, Bradwhite berusaha menyulutkan apinya dibantu dengan bubuk mesiu dari peluru di pistol Julius. Mereka akhirnya bisa menyalakan api unggun untuk menghangatkan badan di tengah hutan itu. Malam harinya, Bradwhite membagi makanan yang ia bawa dengan Julius. Namun Julius tidak menerimanya dan mengatakan bahwa Julius alergi dengan kacang. Hal itu seketika menjadi lelucon di antara mereka berdua. Sementara Bradwhite menghabiskan sendiri makanan yang ia bawa, Julius meminum alkohol yang tadi mereka dapat. Sepertinya Bradwhite memang mengenal Julius. Sambil masih tertawa, Bradwhite lalu menjelaskan siapa Julius yang ada di depannya itu. Bradwhite rupanya mengenal kakak Julius, yaitu Big James, karena dulu ia pernah bekerja dengannya. Mereka pun saling mengangkapkan dirinya dengan berbagi cerita masa lalu. Di tengah obrolan Julius, kembali kesakitan yang terbatu-batu membuat Bradwhite bergegas mengecehnya. Namun Julius malah menolaknya, membuat keadoannya malah berkelahi. Scene berhali saat Bradwhite membangunkan Julius yang tengah tidur. Mereka harus bersiaga karena terdengar suara zombie disingertai suara goda. Mereka memutuskan untuk segera pergi dari sana berharap tidak mendapat serangan zombie. Di tengah jalan, Bradwhite menanyakan luka Julius. Julius mengatakan bahwa itu hanya luka tembak biasa yang menembus badannya karena nyatanya dia masih hidup sampai sekarang. Bradwhite lalu memeriksa luka Julius dan mengatakan bahwa luka itu memang tidak parah, namun sudah terinfeksi. Ia berjanji akan membuatkan tepinus dan mengolesi luka Julius dengan ketahnya untuk mengobati luka itu. Bradwhite lalu mengajak Julius kembali melanjutkan perjalanan ke pondok di danau gunung. Bradwhite menjelaskan bahwa di sana mereka akan mendapatkan persediaan yang cukup untuk satu tahun. Bahkan ada senjata lengkap dengan amunisi dan bahan-bahan untuk membuat amunisi baru. Julius seran mengapa Bradwhite bisa tahu tempat itu. Bradwhite mengatakan bahwa tempat itu memang miliknya. Menyadari bahwa hujan tidak akan reda, mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka dari sana. Belum jauh berjalan, mereka kembali berbincang dan menghentikan perjalanan mereka. Bradwhite menanyakan siapa yang menembak Julius. Julius mengatakan bahwa ia tidak mengenal dan tidak ingat orangnya. Bradwhite lalu menanyakan apa ingin Julius lakukan jika Julius kembali bertemu dengan si penembak. Julius ingin menembak kepala orang yang telah menembaknya. Bradwhite lalu mengalihkan pembicaraannya dengan membahas kuda. Ia mengatakan bahwa ia tidak bisa menunggangi kuda bahkan tidak suka dengan kuda sebelumnya. Namun ia mengakui bahwa kuda memang cantik saat tengah berlari. Mendadak keduanya kembali mendengar suara teriakan zombie lagi yang semakin dekat. Merasa panik, keduanya segera berlari menjauhi suara zombie itu. Karena jalan yang licin, mereka sempat terjatuh. Julius dan Bradwhite akhirnya menggunakan senjata mereka untuk menembak ketiga zombie yang datang. Menyadari bahwa zombie itu belum mati, keduanya kembali berlari. Seorang zombie berhasil menyerang Bradwhite. Julius sempat bingung harus melanjutkan larinya atau menolong Bradwhite. Ia akhirnya memutuskan untuk kembali dan menolong teman barunya itu meskipun Julius harus kehilangan pistolnya. Setelah susah payah, mereka akhirnya sampai di sebuah rumah dan berlindung di dalamnya. Bradwhite menggancel pintu rumah itu dengan sebuah kursi. Saat menyalakan senter dan melihat kondisi rumah itu, Julius dan Bradwhite dibuat kaget. Mereka melihat tulisan di seluruh dinding, bahkan menemukan cacaran darah di lantai. Keduanya lalu naik ke atas dan menemukan banyak mayat berbaju kuning yang tampak seperti pengikut sebuah sekte sesan. Keduanya lalu melihat ke sebuah ruangan yang juga berisi tumbukan mayat. Terlihat seorang pria tua yang masih hidup duduk di kursi yang dikelilingi mayat. Julius menanyakan apa yang terjadi, lalu menebak bahwa pria itu menjadi pria terakhir yang hidup dan tidak kuasa menebak dirinya sendiri. Pria itu menjawab bahwa ia menunggu kedatangan Julius lalu memberikan pistol di tangannya. Pria itu lalu mengucapkan terima kasih sebelum Julius akhirnya menembaknya. Sementara itu Bradwhite tampak muntah-muntah dan berkata bahwa ia merasa terlalu banyak minum alkohol. Besok harinya Julius dan Bradwhite keluar dari rumah itu. Mereka lalu mendiskusikan ke arah mana mereka akan melanjutkan perjalanan. Mereka juga membicarakan kembali masa lalu mereka sebelum akhirnya Bradwhite melihat kembali sekor kuda putih berjalan tanpa penunggang. Tiba-tiba Julius menodongkan pistolnya ke arah kepala Bradwhite dari belakang. Belum sempat menarik pelatuknya, Bradwhite pergi menghampiri kuda putih yang dia lihat itu. Julius pun mengurungkan niatnya. Di lain tempat terlihat Man bersama seorang teman laki-lakinya juga Natalie dan Jess. Tengah berjalan di hutan bersalju. Teman laki-laki Man terlihat lelah dan mengeluh sangat lapar. Jess dengan enteng menyarankan dia untuk beristirahat dan makan salju untuk mengganjal perutnya. Mereka lalu melanjutkan perjalanan hingga mendapati bok persediaan yang diturunkan pesawat. Mereka berempat segera menghampiri bok itu dan berusaha membukanya. Karena tidak membawa linggis, mereka sangat kesusahan membuka bok itu. Tak lama seorang pria anak buah dari Ray datang menodongkan senapan karam mereka. Seketika mereka berempat menghentikan aktivitas mereka dan sedikit menjaga jarak dengan bok tadi. Pria itu lalu melepaskan ranselnya dan mengeluarkan linggis dari dalamnya. Ia lalu menanyakan nama Manz dan meminta bantuannya untuk membuka bok itu. Pria itu juga meminta ketiga teman Manz yang lain untuk membantunya membuka bok itu. Setelah dibuka, rupanya bok itu berisi banyak makanan dan persediaan lain. Pria yang bernama Sam itu lalu menjelaskan rencananya bahwa mereka semua harus berbagi persediaan itu dengan rata. Setelah mereka menarik bok persediaan itu keluar dari lembah. Manz dan yang lain pun tampaknya setuju dengan rencana Sam. Dengan susah payah, mereka berlima mendorong bok persediaan. Manz dan Natalie, Jess menarik bok sementara teman Manz dan Sam mendorong boknya. Boks itu sempat tersangkut petang kayu membuat Jess dan Natalie lalu bergabung dengan tim mendorong bok di belakang. Sekekuatan naga, mereka menarik bok itu. Scene beralih ke Bond yang masih memimpin Rose dan Anna berjalan. Rose yang geram tidak tahu hendak dibawa kemana lalu menanyakan berapa lama lagi mereka akan tiba. Bond mengatakan bahwa mereka harus menempuh 8 mil lagi. Rose meragukan hal itu karena mereka bisa beku jika tidak mendapatkan tempat singgah. Rose lalu memarahi Bond dan menanyakan kemana Bond hendak membawanya pergi. Bond akhirnya mengatakan bahwa ia ingin membawa Rose dan Anna ke sebuah tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat berlindung. Mereka akhirnya kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama Bond melihat tumpukan batu dan mengatakan bahwa itu adalah tanda bahwa mereka sudah dekat dengan tempat yang ia tuju. Sayangnya Bond sepertinya salah arah. Rose menuduh Bond telah membohonginya dan anaknya. Rose yang kesal lalu berkata bahwa jika sampai hari gelap Bond tidak membawa mereka ke tempat yang aman, maka Rose akan membunuh Bond. Bond hanya bisa kembali berjalan berharap segera menemukan tempat yang ia cari. Adegan berlanjut ke rombongan Ray yang kini hanya berempat dengan Kyung Soon. Mereka berhasil menemukan box persediaan bersamaan dengan tiga orang dari kawanan lain yang juga datang. Salah satu anak buah, Ray langsung menodongkan senapanya dan meminta tiga orang itu tidak menegah dulu. Ray meminta suami membuka box persediaan itu dibantu oleh Kyung Soon. Salah satu pria dari kawanan lain itu mengatakan bahwa ia juga ingin mendapatkan jatah mereka. Namun Ray mengatakan bahwa ia tidak peduli karena ia ingin mengambil persediaan sebanyak yang ia mau dan mereka akan mendapat sisanya. Ketiga orang itu pun hanya bisa pasrah menuruti omongan Ray. Adegan kembali memperlihatkan Rose, Anna, dan Bond yang masih saja belum menemukan tempat yang Bond maksud. Rose mengatakan bahwa Bond tersesat namun Bond mengatakan bahwa ia tidak hilang arah karena ia berjalan mengikuti arah matahari. Rose yang sudah lelah lalu meminta Bond menceritakan saja tempat apa yang sebenarnya Bond tuju. Bond menjelaskan bahwa di sana seharusnya ada Bondo Ski dengan listrik, air, dan makanan untuk mereka bermalam sebelum mereka bisa melewati gunung. Lalu sampai ke landasan udara pesawat. Mendengar penjelasan Bond, Rose malah tersenyum dan kembali ceria. Rose lalu berpamitan dengan Anna dan berkata akan segera kembali. Rose lalu mengajak Bond berjalan-jalan, namun Bond malah menangis dan berlutuh di depan Rose. Bond memohon agar Rose tidak membunuhnya karena ia benar-benar tidak membohonginya. Rose lalu membawa Bond pergi dari sana. Setelah merasa jauh dari Anna, Rose menghentikan langkahnya dan meminta Bond berlutuh. Bond masih saja memohon agar Rose tidak membunuhnya. Bond mengatakan bahwa Rose adalah ibu yang baik dan tidak perlu melakukan itu semua. Bond meminta Rose memikirkan kembali anaknya yang membuat Rose ketika berteriak minta Bond diam. Kelama Anna datang memanggil ibunya. Rose meminta Anna untuk kembali namun Anna menolak. Anna meminta ibunya untuk tidak melakukan apa yang ia ingin lakukan. Anna juga berkata bahwa Bond masih bisa mengetahui sesuatu. Rose akhirnya memberikan barang bawaannya kepada Bond dan memintanya membawakan barang-barang itu. Sementara itu, kawanan Ray masih saja membongkar buk persediaan untuk mendapat persediaan yang mereka inginkan. Sophie terlihat tengah membereskan senjata-senjata baru yang mereka dapat beserta pelurunya. Seorang pria dari kawanan musuh mendadak menghampiri teman Ray dan menembaknya di kepala. Ketegahan pun terjadi. Pria itu mengatakan bahwa Ray sudah kalah jumlah dan minta Ray menyerah karena ia akan mengambil persediaan yang ia dan timnya butuhkan. Di tengah ketegangan itu, Kyung-sun lalu bangun dan berdiri di tengah Ray dan pria sing itu. Mereka berdua tidak paham dengan apa yang Kyung-sun katakan dan hanya bisa menangkap bahwa Kyung-sun mengatakan teman kepada Ray dan pria itu. Tak lama dua zombie berlari ke arah mereka. Semua orang di sana langsung fokus ke zombie-zombie itu dan menembaki mereka hingga tewas. Setelah selesai, Ray menodongkan pistolnya ke pria sing tadi. Kyung-sun lalu mengambil tas berisi senjata-senjata yang sudah dikemasi zombie tadi. Kyung-sun memberikan tas itu kepada pria sing itu. Pria itu menerimanya lalu berterima kasih kepada Kyung-sun. Kawanannya pun pergi dari sana. Sementara itu, Ray lalu melepaskan Borgol yang mengikat tangan Kyung-sun. Kembali ke Man dan Sam bersama teman-teman yang masih berusaha menarik Borgol yang bersediaan super besar itu. Namun mereka akhirnya gagal. Sam terus memaksa mereka untuk bisa menarik Borgolnya namun apa daya mereka semua sudah kelahan. Borgol besar itu akhirnya meluncur jatuh ke bawah bukit bersama Sam dan salah seorang teman Man. Man melihat Natalie dan Jess langsung lari menjauh. Sementara itu di bawah, Sam terlihat terluka parah. Wajahnya penuh darah dan kakinya patah. Ia berlindung di balik box itu dan berusaha menghentikan pendarahan di kakinya. Ia berusaha berdiri namun kakinya tidak kuat. Ia akhirnya merangkak menuju persediaan medis yang tercecer di sekitarnya. Setelah mengambil satu persediaan medis dan satu makanan, ia kembali merangkak namun akhirnya pingsan. Salah satu korban lain yang jatuh bersama Sam terlihat sudah menjadi zombie dan merangkak menuju Sam. Di tempat yang berbeda, Rose, Anna, dan Bon akhirnya berhasil menemukan pondok seki yang mereka tuju. Bon terlihat sangat senang dan langsung berlari ke arah pondok tersebut. Rose dan Anna pun mengikuti Bon dari belakang. Bon, Rose, dan Anna kini telah masuk ke pondok lembah. Di dalam, mereka melusuri setiap sudut gedung itu berjaga-jaga jika ada seorang selain mereka di sana. Bon sangat senang karena akhirnya berhasil membuktikan omongannya kepada Rose dan Anna. Mereka lalu masuk ke sebuah kamar dan Bon sempat merebahkan badannya di sana sebelum kembali melusuri pondok itu. Pondok itu benar-benar masih bersih dan lengkap berisi tumbukan persediaan makanan. Setelah puas memastikan pondok itu memang aman, mereka bertiga lalu masuk ke kamar untuk beristirahat. Bon di kamar sendiri, juga Rose dan Anna di kamar yang lain. Rose menanyakan apakah Anna ingin mandi duluan karena Rose bersedia mencuci rambut Anna. Namun Anna menolaknya dan mempersilahkan Rose untuk mandi lebih dulu. Setelah selesai mandi, Rose kembali ke kamar dan bertemu Anna. Anna bertanya apakah mereka akan melanjutkan perjalanan atau tidak. Rose mengiakkan Anna. Lalu meminta Anna untuk mandi juga. Namun Anna masih saja menolak karena merasa belum butuh mandi. Setelah selesai memakai baju, Rose lalu duduk bersama Anna. Anna terlihat tidak baik-baik saja dengan keadaan mereka saat ini. Rose lalu memeluk Anna berusaha membuatnya tenang. Rose mengatakan bahwa Anna tidak perlu mengkhawatirkan apa yang akan terjadi besok karena mereka akan segera sampai di landasan udara sebelum siapapun tiba di sana. Rose meminta Anna tidur untuk beristirahat. Namun Anna malah meminta Rose tidur duluan karena ia tidak merasa lelah. Rose pun pergi ke tempat tidur dan merebahkan badannya. Rose lalu bercerita bagaimana dulu ia sering mengarang cerita untuk menidurkan Anna. Rose yang sudah lelah itu pun akhirnya terdudur pulas. Setelah ibunya tidur, Anna mengambil senapan dan pelurunya lalu keluar dari kamar. Rupanya suara gaduh itu berasal dari sebuah pintu yang terkena angin dari luar. Perlahan Anna mendekati pintu itu, ia memastikan memang tidak ada siapapun di sana. Lalu ia menutup pintu itu. Anna lalu bergerak ke jendela kaca di samping pintu. Ia lalu berteriak tanpa suara di depan kaca tersebut. Pagi harinya, Anna terlihat tengah melihat pemandangan gunung dari jendela. Anna mendengar suara langkah kaki di koridor depan kamarnya. Seketika ia pun bersiaga dengan senapanya, setelah tidak lagi terdengar suara itu, Anna keluar menuju kamar Bon. Ia mengetuk dan memanggil Bon, namun tidak ada respon. Anna akhirnya masuk ke kamar Bon dan menemukan Bon masih tertidur pulas. Anna pun berjalan kembali mencari siapa orang yang sebenarnya ada di dalam sana. Ia menyusuri pondok yang luas itu sendirian melawan rasa takutnya. Setelah kembali ke lobi pondok itu, ia melihat pintu depan yang terbuka dan tertiup angin. Kali ini Anna tidak menutupnya, melainkan melanjutkan perjalanannya menyusuri pondok itu. Anna lalu mendengar suara teriakan zombie dan menyusuri koridor itu. Ia berhenti di depan sebuah ruangan yang tertutup dan melihat bayangan kaki yang berjalan-jalan dari bawah selas-sela pintu. Adegan beralih ke Rose yang kini sudah bangun dari tidurnya. Ia mengambil segelas air minum di meja samping kasur lalu memanggil Anna. Dengan segera Rose memakai sepatunya, mengambil pistolnya lalu pergi ke kamar Bon. Rose langsung menggendor pintu kamar Bon hingga akhirnya Bon yang bangun membukakan pintunya untuk Rose. Rose menanyakan Anna namun Anna juga tidak bersama Bon. Rose tiba-tiba mendengar suara teriakan Anna dari bawah. Rose pun segera turun mengambil Anna. Ia terkejut setelah melihat Anna. Rupanya Anna bersama dengan Julius. Julius lalu menyapa Rose. Adegan selanjutnya memelatkan Julius, Bon, Rose, dan Anna yang terlihat makan bersama di pondok tersebut. Di sana, Bon sangat antusias menceritakan bahwa ia yang memberitahukan kepada Rose dan Anna mengenai tempat tersebut. Bon meminta Julius untuk tetap bersamanya karena di sana mereka akan aman. Tidak ada satupun yang terinfeksi di pondok tersebut. Bon dengan yakin menjawab bahwa ia telah memeriksa semuanya namun Anna menyanggahnya. Anna mengatakan bahwa Bon tidak memeriksa semua ruangan di sana karena memang ada zombie di tempat itu. Julius lalu mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan itu semua karena ia hanya ingin mendapat naungan untuk bermalam. Bon senang karena Julius mau bermalam di sana. Anna lalu menanyakan rencana mereka mengenai landasan udara. Julis mengatakan bahwa ia sekarang ingin bersikap masa bodoh dengan landasan udara itu karena yang penting. Sekarang ia telah mendapat tempat yang aman dan makanan hangat. Rose dan Anna lalu memastikan apakah landasan udara yang Bon katakan memang benar. Bon meyakinkan mereka bahwa landasan udara itu memang ada dan dia tidak berbohong. Anna lalu bertanya mengapa Bon malah ingin tinggal di sana daripada pergi ke landasan udara. Bon lalu mengatakan bahwa ia tetap ingin pergi ke landasan udara. Namun mereka juga bisa tinggal lebih lama di pondok itu jika mereka ingin. Mereka lalu kembali mendengarkan cerita dari Bon. Lagi-lagi Anna bertanya mengapa mereka tidak segera pergi ke landasan udara saja. Julius lalu balik bertanya untuk apa mereka naik pesawat. Anna mengatakan bahwa mereka harus naik pesawat agar bisa pergi ke tempat yang lebih aman. Bon mengatakan kepada Anna bahwa semua orang selalu ingin pergi ke tempat yang lain. Bahkan Anna bisa mencari surga yang ada di bumi jika memang Anna mau. Julius mengatakan bahwa mungkin sebaiknya mereka tetap di sana menunggu hingga wabah itu selesai. Anna lalu menolak ide Julius karena Julius sebenarnya sedang sekarat. Rose yang merasa tidak enak dengan Julius selalu mengatakan kepadanya bahwa mereka telah mengalami perjalanan yang melelahkan. Julius pun nampaknya bisa menerima hal itu. Bon merasa tidak percaya dan berkata bahwa Julius tampak baik-baik saja untuknya. Julius selalu bercerita kepada Bon bahwa ia memang pernah sekarat terbaring di selokan dan hampir dimakan oleh tikus juga berlatung. Julius juga menceritakan apa saja yang ia alami saat ia sekarat itu. Setelah Julius menceritakan pengalamannya itu, Anna bangkit dari kursinya dan pergi meninggalkan ruang makan. Begitu juga dengan Rose yang juga pergi untuk membuat makanan penutup. Anna terlihat kembali ke ruangan yang berisi zombie. Malam harinya masih di ruang makan. Rose, Julius, dan Bon berbincang. Rose menjelaskan bahwa dia yang sekarang bukan lagi dia yang dulu karena sekarang ia akan melakukan apapun untuk menjaga putrinya. Rose jujur bahwa ia tidak merasa menyesal telah meninggalkan Julius yang sekarat waktu itu karena hidupnya hanya untuk menjaga Anna tetap aman. Julius hanya mengatakan bahwa semua itu sudah berlalu. Rose pun pergi untuk membuat makanan penutup. Di dapur, Rose tengah menunggu makanan penutupnya siap. Tak lama alarm pemanggangnya berbunyi, ia pun langsung mengeluarkan kue dari dalamnya. Ia lalu dikagetkan dengan suara tembakan di ruang makan membuatnya langsung berlari ke sana. Rose melihat Anna yang baru saja menembak Julius di meja makan. Rose menangis dan menanyakan apa yang Anna lakukan. Dengan tetap tenang, Anna menjawab bahwa mereka akan segera pergi dari sana. Scene lalu memperlihatkan Rose, Anna, dan Bon yang kini sudah keluar dari pondo itu. Di jalan, Anna bertanya kepada Bon, kapan mereka akan sampai di landasan udara. Bon hanya menjawab singkat bahwa mereka baru akan tiba besok. Anna terus menanyakan tentang landasan udara itu, namun Bon yang menjadi saksi penembakan Julius menjadi ketakutan dengan Anna. Ia mulai lari menghindari Anna. Adegan kembali ke waktu di mana Julius masih hidup tadi. Terlihat Anna dengan senapanya datang menghampiri Julius dan menanyakan Rose. Julius selalu menjelaskan bahwa tiap kali ia memencamkan mata, ia berpikir bahwa ia akan terus begitu selamanya, namun nyatanya tidak. Ia sudah sekarat selama ini, namun ia tidak kunjung mati atau berubah menjadi zombie. Ia merasa ia butuh seseorang untuk mengatasi masalah itu. Anna pun langsung siaga dengan senapanya. Julius kembali melanjutkan ucapannya bahwa ia hanya butuh beristirahat sejenak, namun ia tidak bisa melakukannya sendiri. Julius selalu menyerahkan pistol yang ia bawa kepada Anna. Julius terdengar terus memohon agar Anna mau membunuhnya. Ia juga sempat berpesan agar Anna tidak meninggalkan ibunya dan terus menjaga ibunya. Anna yang kini menangis pun akhirnya terpaksa menembak Julius. Itulah awal mula Anna menembak Julius, disebabkan permintaan dari Julius itu sendiri. Di lain sisi, Ray yang terlihat babak pelur dan wajah yang berlumuran darah. Ray terlihat memarahi seseorang yang entah siapa. Ray memarahinya karena dituduh menjadi sebab ia tidak lagi masuk ke pesawat dan pergi dari sana. Ia lalu berniat membunuh orang itu karena semua orang kini telah mati, begitu juga dirinya yang sudah mati sejak lama. Sebelumnya, di landasan udara, Rose dan Anna masih berjalan berdua. Anna mengatakan kepada Rose bahwa Julius sudah sekarat sejak lama dan ia melakukan apa yang Rose tidak bisa ia lakukan saat ayahnya dulu mengalami hal yang sama. Anna mengatakan bahwa Rose malah membiarkan Patrick membusuk. Rose yang mendengar itu pun berusaha menghentikan Anna. Mendadah seorang zombie yang rupanya adalah Bond datang mengejar mereka. Keduanya pun langsung berlari dari sana. Mereka berusaha masuk ke sebuah bangunan namun pintunya tidak bisa dibuka. Anna lalu mengajak ibunya kembali berlari ke belakang bangunan itu untuk bersembunyi. Beruntungnya zombie itu berhasil kehilangan sejak Rose dan Anna. Rupanya, di landasan udara itu ada Man, Jess, dan Natalie. Mereka yang awalnya berjalan santai harus bersembunyi karena zombie mengejar mereka juga. Saat hendak berlari lagi, Natalie mendadak terkena tembakan yang datang dari sebuah pesawat di atas. Man dan Jess segera membantu Natalie kembali berdiri dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Jess segera membantu menekan luka di dada Natalie namun Man meminta Jess untuk segera pergi menjauhinya. Tak lama Natalie pun berubah menjadi zombie dan langsung menginggi Jess. Man sendak memukul zombie Natalie namun zombie pria tadi kembali muncul membuat Man memilih untuk lari saja dari sana. Berdiri lagi ke Rose dan Anna yang kini melihat tiga orang berjalan yaitu Ray, Sophie, dan Kyungsun. Mereka langsung menyusun rencana dan menyemunyikan semua munisi mereka. Rose dan Anna lalu keluar mengangkat tangan mereka dan berkata bahwa mereka butuh bantuan. Rose juga mengatakan bahwa ia punya makanan yang bisa ditukar. Ray lalu meminta Anna menyerahkan senapan yang ia bawa. Anna pun memberikan senapanya juga Rose yang memperlihatkan makanan yang ia bawa. Mereka semua disana langsung lari mencari pintu yang bisa dibuka. Sambil mencari, Sophie dan Ray menembaki zombie-zombie yang mengejar mereka untuk memperlambang. Mereka akhirnya berhasil masuk ke sebuah bangunan dan segera mengganjal pintunya dengan barang-barang berat yang ada di dalamnya. Saat Sophie dan Ray sedang menahan pintunya, Rose menodongkan pistol yang ia sembunyikan ke arah Ray. Namun di belakangnya, seseorang menodongnya dengan senapan lain. Adegan meralih ke beberapa saat sebelum Bon belum merubah menjadi zombie. Rupanya Bon menjadi Sandra dari kelompok lain. Bon lalu mengantar kelompok itu ke landasan udara. Berulang kali, Bon meminta dilepaskan karena area itu adalah areanya dan ia mengenal pilot pesawat yang bisa mengantar mereka pergi. Namun, sesampainya disana, bukannya dilepaskan, Bon malah ditembak. Rekannya yang lainnya melarangnya, namun Bon berubah jadi zombie dan menghambat siapapun yang datang ke landasan itu. Kembali lagi ke bangunan tadi. Rupanya seseorang yang menodong Rose adalah rekan Ray yang rupanya sudah ada disana. Pistol Rose akhirnya diambil oleh mereka. Ray berkata bahwa ia menunggu mereka semua di peti namun tidak juga datang. Cara mengejutkan, kedua orang itu lalu memukul Ray dan membawanya ke belakang ruangan. Dua anak buah Ray itu rupanya kini berkhianat kepada perampok lain. Perampok itu adalah kawanan yang sebelumnya berebut box persediaan dengan Ray di episode sebelumnya. Ia rupanya dendam dengan Ray yang telah memperlakukan semana-mana saat itu dan kini ia ingin membalas perbuatan Ray. Sebelum mulai memukul Ray, perampok itu meminta salah satu anak buahnya untuk berjaga di luar bangunan. Rekannya jelas tidak mau karena akan berbahaya sendirian di luar. Namun dengan terpaksa, pria itu tetap pergi mematuhi perintah bosnya itu. Di sana, Ray langsung dikeroyok oleh tiga orang sekaligus. Kyungsun yang tidak tahan melihat itu berusaha memalingkan wajahnya dari pemandangan tersebut. Kyungsun lalu melihat luka di pergelangan tangannya yang juga disebabkan oleh Ray. Namun tetap saja, ia tidak tega melihat seseorang dikeroyok seperti itu. Salah seorang tukang pukul terluka, lalu si perampok meminta Anna mengambilkan kotak P3K untuk temannya itu. Anna rupanya tidak hanya mengambil kotak P3K saja, melainkan juga sebuah pistol yang diberikan kepada mamanya secara diam-diam. Setengah menyembunyikan pistol itu, Rose dan semua orang di sana dikagetkan dengan suara gedoran pintu belakang yang sangat keras. Perampok itu lalu meminta pria bertopi yang baru saja ia obati untuk mengecek kondisi di luar. Saat pria itu membuka pintunya, rupanya temannya yang berjaga di depan rumah sudah menjadi zombie. Pria itu langsung mendapat serangan tanpa punya kesempatan untuk melawan zombie itu. Zombie yang lain pun mulai masuk membuat keributan. Mereka yang memegang senapan langsung menembaki zombie-zombie itu. Sementara yang lain berhamburan keluar dari sana, di luar, Ray yang sudah bap belur menodongkan senapannya sambil memakai semua orang di depannya. Ia mengatakan bahwa mereka semua seharusnya bisa naik ke pesawat jika mereka tidak mengacau. Ray mengatakan bahwa mereka hanya ingin keuntungan pribadi tanpa memperdulikan orang lain. Ray lalu mulai membidik Rose. Namun mereka mengalihkan fokus ke pesawat yang kini mendarat di sana. Saat Ray mengalihkan penangannya ke sana, Rose tiba-tiba menembak arah mobil di dekat Ray mengebabkan ledakan yang cukup besar. Dengan segera, Anna menghampiri Rose yang terkapar lemah. Anna berusaha mengajak Rose untuk bangun namun Rose nambaknya mengalami luka di kakinya. Tak lama Kyung Soon datang dan berusaha membantu Anna membangunkan Rose. Dalam ketegangan itu, Rose akhirnya malah mengambil pistol di dekatnya dan mengarahkannya ke kepalanya sendiri. Rose lalu meminta Kyung Soon dan Anna untuk segera pergi dari sana. Setelah kepergian Kyung Soon dan Anna, Rose mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Sin beralih ke Kyung Soon, Anna dan Sobi yang kini berlari menuju pesawat. Saat melewati bangunan tadi, para zombie-zombie itu berhasil mendobrak dinding membuat mereka kini mengejar ketiga Kyung Soon, Anna dan Sobi. Di tengah jalan, terlihat Sobi mendorong Kyung Soon berusaha menjatuhkannya. Untungnya Kyung Soon tidak jatuh dan tetap berlari menuju pesawat bersama Anna. Sobi akhirnya menjadi mangsa dari sekawanan zombie yang lapar itu. Sesampainya di pesawat, Anna malah menghentikan langkahnya membuat Kyung Soon bingung. Tak lama zombie-zombie di belakang mulai kembali bangun dan mengejar mereka. Anna malah memutar arah dan kembali berlari. Kyung Soon yang melihatnya segera naik dan menutup pintu pesawat. Pesawat pun mulai lepas landas meninggalkan Anna yang masih berlari sendirian. Sementara itu, Mance rupanya ketinggalan pesawat tadi. Ia datang dan melihat pesawat sudah lepas landas. Juga melihat Anna yang masih dikejar-kejar zombie. Rasa tidak tega, Mance selalu memukul bangkai pesawat di dekatnya agar zombie-zombie itu beralih mengejarnya. Di tengah pelariannya, Mance harus terkepung dari berbagai arah. Namun ia terus berlari mencari jalan lain yang aman. Mance sempat berhasil dijatuhkan oleh salah satu zombie sebelum akhirnya bisa kembali bangkit dan kembali berlari. Beralih ke ruasa yang kini kembali sadar. Ia melihat Ray yang juga mulai merangkak ke arahnya. Rose segera mengambil pistolnya tadi dan mencari sandaran untuk duduk. Telah Mance datang. Setelah beberapa saat bertetapan, Anna lalu berlari meninggalkan Rose dan Ray di sana. Rupanya Anna membawa sebuah mobil mendekat. Adegan kembali beralih memperlihatkan Gyeongsun yang kini berada di dalam pesawat. Gyeongsun terdengar berbicara sendiri dan rupanya sepilot memahami ucapan Gyeongsun. Gyeongsun yang sangat senang akhirnya bertemu dengan seseorang yang paham dengan bahasanya. Gyeongsun lalu bertanya kepada si pilot kemana mereka akan pergi. Pilot itu mengatakan bahwa mereka akan pergi jauh namun harus mengisi bahan bakar terlebih dahulu sebelumnya. Gyeongsun lalu menanyakan bagaimana orang-orang yang lain. Si pilot hanya menjawab bahwa pandangan mereka kini masih tertutup awan. Mereka masih tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Dan film pun selesai. Untuk season 3-nya masih belum ada. Namun sepertinya cerita akan berfokus tentang Anna dan Rose yang akan berjuang bertahan hidup di situasi dipenuhi dengan wabah zombie yang mematikan. Dan Gyeongsun yang entah pergi kemana dan wabah ini masih belum diketahui asal-muasalnya. Semoga film ini bisa menghibur Anda. Sampai jumpa di film berikutnya. Terima kasih sudah menonton.